Chicago Auto Show menjadi ajang produsen mobil untuk menampilkan produk terbaru mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, fokusnya adalah kendaraan listrik bertenaga baterai atau BEV. Di tengah melonjaknya harga, variasi dan pilihan kendaraan menjadi sorotan pameran tahun ini. Menurut Kurt McAllister dari Toyota, jajaran produk perusahaannya saat ini adalah perpaduan mobil bertenaga listrik dan bensin yang menjawab umpan balik para pelanggan. Itu sebabnya Toyota menampilkan Prius generasi kelima, mobil hibrida terlaris yang memakai baterai dan mesin bensin. Menurut Kurt, Toyota tidak mengabekan pasar kendaraan listrik yang berkembang pesat, namun lebih mahal. Naiknya suku bunga kredit mobil pada tahun 2022 memperlambat pembelian kendaraan baru, sehingga penjualan anjlok untuk pertama kalinya dalam satu dekade. Namun jumlah BEV yang terjual meningkat sekitar 65% dari tahun sebelumnya, menurut perusahaan riset Motor Intelligence. Dan kendaraan listrik mencakup hampir 6% dari penjualan mobil baru di Amerika tahun lalu. Menurut kalangan produsen, konsumen berupaya mengatasi kekhawatiran soal jarak tempuh, yakni seberapa jauh kendaraan listrik bisa berjalan sebelum perlu diisi ulang. Di Amerika, jumlah SPBU masih jauh lebih banyak dibanding stasiun pengisian daya. Menurut Chad Lyons dari Chevrolet General Motors, permintaan sedan bertenaga bensin sudah anjlok. Jadi jajaran produk perusahaannya kini fokus pada mobil SUV. Pada akhir tahun nanti, Chevrolet berencana menawarkan dua SUV bertenaga baterai yang baru dan juga mobil pick-up. Sementara menurut manajer desain Dodge, Dejan Ninove, pelanggan menginginkan kendaraan yang tidak terlalu listrik dan lebih klasik. Dejan sedang merancang konsep untuk mengubah Muscle Car Challenger yang ikonik menjadi kendaraan listrik penuh. Saat para produsen otomotif menekankan pentingnya pilihan konsumen, Presiden Joe Biden menginginkan 50 persen dari semua kendaraan di jalan raya pada tahun 2030 adalah kendaraan listrik. Sementara California, mewajibkan semua kendaraan baru yang dijual di negara bagian itu pada tahun 2035 adalah mobil bertenaga listrik atau hidrogen. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Johannes dan tim VOA. Dari Arlington, Virginia.